Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang prinsip dasar OOP dan sejarahnya Pembelajaran ini merupakan rangkaian dari pembelajaran desain dan analisis berorientasi objek pertemuan yang kedua Tujuan pembelajaran Yang pertama tujuan pembelajarannya adalah memahami prinsip dasar OOP Dan yang kedua adalah memahami juga sejarahnya sebagai pengantar pembelajaran OOAD atau Object Oriented Analysis and Decide Kemudian prasyarat perkuliahan Jadi sebelum mengikuti perkuliahan ini diharapkan teman-teman sudah memahami materi tentang logika dan algoritma pemrograman serta pemrograman berorientasi objek Mengingat materi yang akan kita bahas kali ini merupakan dasar-dasarnya yang mencakup Empat prinsip yaitu Encapsulasi, Inheritance, Polymorphism, dan Abstraction Yang lain-lainnya tidak kita bahas di sini ya Prinsip yang pertama yaitu Encapsulasi atau Encapsulation Encapsulasi adalah proses menyembunyikan data atau informasi dari akses langsung dari Sorry, oleh dunia luar ya Nah, oleh luar objek ya Dan hanya memperbolehkan interaksi melalui metode khusus yaitu menggunakan metode getter dan setter Contohnya, dalam sebuah objek mobil, properti seperti kecepatan dan bahan bakar hanya bisa diubah atau diakses melalui metode yang disediakan Seperti tambah kecepatan atau cek bahan bakar Manfaat dari prinsip encapsulasi adalah Yang pertama, melindungi data dari perubahan yang tidak diinginkan Yang kedua, mengontrol bagaimana data diproses melalui metode publik Nah, contoh encapsulasi kurang lebih seperti ini ya Kita menggunakan bahasa pemrograman PHP Teman-teman yang mungkin belajar menggunakan bahasa pemrograman lain Waktu belajar PPU seperti Java dan lain sebagainya Silahkan menyesuaikan ya Tapi nanti kurang lebih prinsipnya sama Nah, disini misalnya kita punya sebuah kelas bernama mobil ya Di dalamnya kita memiliki properti bertipe private ya Bernama kecepatan Nilai awalnya adalah 0 Kemudian kita membuat sebuah metode untuk mengakses dan mengubah kecepatan Karena kecepatan ini bertipe private ya Tidak bisa diakses langsung di luar objek ya Kemudian metode ini bertipe public ya Artinya nanti bisa diakses langsung di luar objek ya Metode ini nantinya bernama tambah kecepatan ya Dan dia bisa mengakses properti kecepatan Karena ini masih dalam kelas ya Atau di dalam objek bentukannya ya Nah, kecepatan ini dipanggil menggunakan disk kecepatan Yaitu kecepatan yang ada pada kelas ini ya Kemudian dilakukan proses incremental Yaitu plus sama dengan nilai ya Nilai yang dijadikan sebagai parameter disini Kemudian metode yang kedua yaitu Gate kecepatan ya Tanpa sebuah parameter Nah, gate kecepatan ini nanti akan mengembalikan nilai terakhir dari Properti kecepatan pada kelas mobil ini ya Sesuai dengan perubahan terakhir Kemudian ini kita coba implementasikan dengan membuat objek mobil Yang diinstansiasi dari new mobil, kelas mobil ini ya Kemudian kita coba panggil disini ya Objek mobil tambah kecepatan dengan nilai parameter 50 ya Kemudian berikutnya ya Kita panggil ya disini String kecepatan mobil Kemudian mobil gate kecepatan ya Maka nanti akan didapatkan Mobil memiliki kecepatan 50 Sesuai dengan perubahan terakhir yang kita lakukan Nah, dari sini terlihat bahwa Properti kecepatan ya Tidak bisa diakses langsung di dalam objek ya Tapi harus menggunakan metode-metode khusus yaitu di metode getter dan metode setter dan metode getter ya Nah, seperti itulah cara kerja dari prinsip enkapsulasi dalam pemudaman BHP Lanjut Berikutnya kita pelajari prinsip pewarisan atau inheritance Pewarisan adalah Kemampuan untuk membuat kelas baru yang mewarisi atribut dan metode dari kelas yang sudah ada Kelas yang mewarisi nanti disebut sebagai subkelas Sedangkan kelas yang diwarisi disebut sebagai superkelas Contohnya, kelas kendaraan dapat memiliki atau diwariskan ke subkelas mobil dan motor Yang mewarisi sifat dasar dari kendaraan Seperti jumlah roda dan metode untuk bergerak Tetapi, bisa juga nantinya ditambahkan metode atau perilaku khusus Yang tidak sama dengan kelas yang dimiliki oleh induknya yaitu kendaraan Nah, manfaat dari pewarisan ini Yang pertama adalah Menghindari duplikasi kode dengan memungkinkan penggunaan kembali fitur yang sudah ada Yang kedua, memperluas atau memodifikasi fungsionalitas kelas induk dengan adanya metode pewarisan ini Jadi, nanti kelas-kelas dasar yang mungkin akan banyak digunakan dalam kelas-kelas induknya Itu dideskripsikan di kelas induknya Sementara, kelas-kelas anaknya Kalau memang sudah ada metode-metode yang ada di pada kelas induknya itu Maka, dia tinggal pakai saja metodenya itu Tapi, kalau belum ada Maka, nanti tetap fleksibel Kelas anaknya tetap bisa membuat fungsi-fungsi sendiri Atau nanti bahkan bisa memodifikasi fungsi yang ada pada kelas induknya Nah, contohnya nanti seperti ini Di sini kita punya kelas kendaraan Di dalamnya ada properti roda dan ada metode bergerak Dengan metode bergeraknya adalah isinya tulisan kendaraan bergerak Kemudian berikutnya, kita membuat kelas mobil yang merupakan turunan dari kelas kendaraan Yang diturunkan dari kelas kendaraan Sehingga, kelas mobil nanti otomatis akan memiliki metode bergerak Namun demikian, atas suatu kasus misalnya Kita menginginkan bahwa metode bergerak isinya tidak sama Yang ada pada kelas induknya Ya, misalnya di sini kita rubah ya Kalau sebelumnya ada tulisan EHO kendaraan bergerak Kali ini kita rubah di dalamnya menjadi EHO mobil bergerak dengan roda 4 Demikian juga nanti kita coba instansiasi lagi Sorry, kita turunkan lagi kelas kendaraan ini ya Ke dalam kelas motor Motor extend kendaraan Jadi motor ini mewarisi metode bergerak juga Tapi kita ingin ya, misalnya motor ini memiliki metode yang cara kerjanya berbeda Dengan metode yang dimiliki oleh kelas indonya Di sini misalnya tulisannya Motor bergerak dengan roda 2 Nah, selanjutnya kita instansiasi ya Kita membuat objek mobil Kemudian juga membuat objek motor Yang mobil diturunkan dari kelas mobil Dan motor diturunkan dari kelas motor Kemudian ketika keduanya kita panggil metode bergerak Tidak lagi berisi sama dengan metode bergerak yang ada pada kelas indonya Namun akan menjalankan masing-masing metode yang ada pada kelas anaknya Yaitu motor bergerak dengan roda 2 Untuk motor ya Sedangkan mobil nanti akan mengeluarkan sebuah tulisan ya Mobil bergerak dengan roda 4 Ini yang mobil ya Ini yang motor Oke, kurang lebih seperti itu Selanjutnya adalah polimorfisme atau polimorfisme Nah, polimorfisme memungkinkan satu antarmuka atau interface memiliki banyak bentuk atau implementasi Objek dari kelas yang berbeda dapat diakses melalui tipe umum dan akan berperilaku sesuai dengan implementasi spesifik mereka Contohnya, jika ada metode bergerak dari kelas induk kendaraan Maka objek mobil maupun motor bisa menggunakan metode yang sama Tetapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan implementasi masing-masing Nah, manfaat dari polimorfisme ini yang pertama Mempermudah penggunaan objek yang berbeda jenis secara konsisten melalui satu antarmuka umum Kemudian yang kedua meningkatkan fleksibilitas dan keterbacaan kode Jadi nanti dengan adanya gabungan yang antara inheritance atau pewarisan dan juga nanti polimorfisme Maka nanti struktur kelas akan bisa dipaksa menjadi hirarkis atau terstruktur ya Dengan lebih rapi Sehingga nanti kode-kodenya lebih mudah dibaca dan lebih mudah di maintenance Ataupun nanti dikembangkan Nah, contoh polimorfisme sebenarnya yang tadi juga sudah menerapkan polimorfisme ya Contoh yang inheritance tadi Tapi kali ini kita khusus membahas contoh yang menerapkan polimorfisme Masih menggunakan bahasa pemrograman PHP Misalnya disini ada kelas kendaraan Kemudian kelas mobil turunan kendaraan Dan ada kelas motor turunan kendaraan juga Contohnya sama persis ya Nah, kemudian di dalam kelas ini ya Di dalam kelas motor ya Juga ada tambahan ya Jalankan kendaraan ya Nah, jalankan kendaraan ini ya Dengan parameter ya Kalau kita perhatikan ya Parameternya sendiri adalah kelas kendaraan ya Dengan inputan adalah kendaraan itu sendiri ya Nah, ini sebenarnya untuk fungsi polimorfismenya ini di luar kelas ya Nah, metode ini di luar kelas ya Kemudian ketika kita panggil fungsi jalankan kendaraan ya Dan inputnya adalah objek mobil ya Maka akan menjalankan mobil bergerak dengan roda 4 Nah, di dalam fungsi kendaraan tadi ya Dia memanggil objek kendaraan kemudian bergerak Nah, ini kendaraan itu ada disini ya Kemudian kita panggil metodenya Kemudian ketika disini kita jalankan kendaraan ya Dengan objeknya adalah motor ya Objek motor yang kita instansiasi dari kelas motor ya Maka dia akan menampilkan output motor bergerak dengan roda 2 Nanti kode programnya teman-teman bisa coba ya Menggunakan bahasa pemrograman THP Kemudian prinsip terakhir yang kita pelajari yaitu polimorfisme ya Sorry, ini masih pembahasan dari polimorfisme Nanti yang terakhir nanti ada abstraksi ya Oke, polimorfisme kurang lebih penjelasan dari kode tadi adalah ya Fungsi jalankan kendaraan dengan parameter kendaraan Kemudian dolar kendaraan ini Fungsi ini menerima parameter dolar kendaraan Yang merupakan objek dari kelas kendaraan Atau turunan dari kelas tersebut Yaitu mobil atau motor dalam kasus ini Parameter ini bertipe kendaraan Tetapi karena PHB mendukung polimorfisme Objek yang diberikan bisa berupa objek dari kelas turunan Seperti mobil ataupun motor tadi ya Contohnya metode Nah metode ini ya Jalankan kendaraan dia bisa ini ya Parameternya ya bertipe kendaraan Bertipe kendaraan ya Dengan objeknya ini adalah kendaraan itu sendiri ya Nah kendaraan ini nanti bisa diisi objek-objek ya Sesuai dengan instansiasi dari anak turunannya Ketika kita menjalankan Ketika kita jalankan kendaraan Kemudian parameter mobil dipanggil ya Objek mobil adalah instansiasi dari kelas mobil Yang merupakan turunan dari kelas kendaraan Meskipun tipe parameter pada fungsi Jalankan kendaraan adalah kendaraan Metode yang dipanggil adalah metode bergerak Yang sudah di overwrite ya Di kelas mobil Maka yang dieksekusi adalah mobil Kemudian titik 2 bergerak ya Atau metode bergerak pada mobil ya Dengan output mobil bergerak dengan roda 4 Sementara ketika jalankan kendaraan Diberikan parameter objek motor ya Dipanggil Maka objek motor adalah instansiasi dari kelas motor ya Dimana objek motor adalah instansiasi dari kelas motor Yang juga merupakan turunan dari kelas kendaraan Fungsi jalankan kendaraan Memanggil metode bergerak pada objek dolar motor Dan metode motor Double titik 2 bergerak yang di overwrite Akan menjalan Akan di jalankan Dengan output ya Motor bergerak dengan roda 2 ya Jadi kesimpulannya Fungsi jalankan kendaraan adalah contoh dari polimorfisme Karena dapat bekerja dengan objek dari kelas kendaraan Atau kelas turunannya seperti mobil dan motor Meskipun fungsi ini menerima parameter bertipe kendaraan Metode yang dieksekusi disesuaikan dengan kelas dari objek sebenarnya Yaitu mobil dan motor Berkat overwriting metode bergerak pada masing-masing kelas turunannya Jadi nanti Walaupun ini bertipe kendaraan ya Tapi ingat ya disini Ini di instansiasi ya Ini merupakan parameter ya Yang di dalamnya ya bisa kita isi objek-objek dari kelas turunannya Dimana disini masing-masing kelas turunannya memiliki metode yang memiliki perilaku yang berbeda Ya ini usah walaupun sama-sama bergerak ya Untuk mobil nanti isinya adalah mobil bergerak dengan roda 4 Untuk motor dengan roda 2 ya Nanti kurang lebih seperti itu Oke berikutnya adalah abstraksi Abstraksi dalam pemrograman berorientasi objek adalah Konsep yang digunakan untuk menyembunyikan detail implementasi dari pengguna Dan hanya menampilkan fungsionalitas penting Dengan kata lain Abstraksi membantu untuk fokus pada apa yang dilakukan suatu objek Bukan bagaimana ia melakukannya Abstraksi menyederhanakan kompleksitas Dalam abstraksi kita menyembunyikan aspek-aspek yang tidak relevan atau tidak terlalu detail dari suatu objek Dan hanya menampilkan informasi yang penting bagi pengguna Misalnya saat menggunakan mobil kita tidak perlu tahu detail teknis tentang bagaimana mesin bekerja Kita hanya perlu tahu bagaimana mengemudikannya Yaitu menghidupkan mesin, menginjak pedal, mengerakkan setir dan lain sebagainya ya Nah, keuntungan dari abstraksi adalah Yang pertama, pemilih arahan kode menjadi lebih mudah Di mana pengguna hanya berinteraksi dengan antarmuka atau fungsi yang telah disediakan Tanpa perlu mengetahui detail dari implementasi di baliknya Kemudian dari sisi keamanan Pengguna hanya mendapatkan akses ke fungsi yang diperlukan saja Sementara detail yang tidak penting tetap tersembunyi Jadi tidak terkesan rumit Selanjutnya, mengurangi resiko kompleksitas Dengan adanya fokus pada fitur utama Abstraksi membantu meminimalkan kerumitan kode Nah, contoh abstraksi nanti kurang lebih seperti ini ya Yaitu kita membuat kelas abstrak ya Bernama bentuk misalnya ya Kemudian di dalamnya kita membuat abstrak public function hitung luas Jadi kelas abstrak ini bernama bentuk ya Di dalamnya kita meneklaraskan sebuah metode bernama hitung luas Dan nanti kemudian ya ketika nanti di extend ya Diturunkan ke kelas persegi ya Maka kelas persegi akan selalu memiliki metode hitung luas Sekaligus nanti beberapa properti ataupun metode yang lainnya Propertinya disini misalnya adalah sisi Kemudian disini ada konstruktor ya Dimana ketika menginstansiasi kelas persegi ini Harus menyertakan ya pengisian Yaitu disini adalah variable isinya Dimana isi diisi dengan isinya Isi yang ada disini diisi dengan isi ketika nanti instansiasi Kemudian kita buat metode hitung luas ini ya Hitung luas kita akan mengembalikan sebuah nilai Di sisi yaitu sisi yang ada disini ya Dikalikan dengan di sisi atau sisi kuadrat Kemudian ketika kita membuat kelas lingkaran Yang diwariskan dari kelas bentuk lagi ya Maka dia memiliki bisa diisi dengan property radius ya Kemudian konstruktornya pengisian radius ketika awal instansiasi ya Kemudian dia juga harus memiliki metode hitung luas ini Jadi abstraknya bentuk sederhananya ini atau ringkasannya ya Kemudian nanti ini akan menjadi aturan yang akan diimplementasikan di semua kelas anaknya Yaitu diwajibkan memiliki metode hitung luas Itu luasnya misalnya seperti ini ya P kalikan radius radius atau PR kuadrat Sehingga nanti ketika di instansiasi ya persegi ya Ingat disini ada konstruktornya Dimana konstruktor harus disini mengisi sisinya ya Kemudian lingkaran juga harus mengisi radiusnya Karena ada konstruktor radius ya Kemudian ketika di hitung luasnya ya Maka outputnya nanti akan keluar untuk persegi 16 Sedangkan lingkaran nanti kurang lebih seperti ini Teman-teman nanti bisa cek dijalankan programnya Atau coba cek menggunakan kalkulator ya Nah dari 4 prinsip ini bisa kita buat ringkasan sederhana kurang lebih seperti ini Yang pertama enkapsulasi atau encapsulation Ini adalah proses menyembunyikan data dalam objek Agar hanya bisa diakses melalui metode yang telah ditentukan Melindungi data dari manipulasi secara langsung Kemudian pewarisan atau inheritance Ini adalah kemampuan suatu kelas Untuk mewarisi properti dan metode dari kelas lain Memungkinkan penggunaan kembali kode Dan memperluas fungsionalitas tanpa mengubah kode aslinya Sederhananya seperti itu ya Kemudian polimorfisme atau polimorfism Ini adalah kemampuan objek untuk menggunakan metode yang sama Tetapi dengan implementasi yang berbeda Tergantung pada jenis objeknya Memungkinkan fleksibilitas dalam menggunakan metode Yang terakhir adalah abstraksi Sederhananya adalah Penyederhanaan sistem dengan hanya menampilkan aspek penting dari objek Dan menyembunyikan detail kompleksnya Sehingga dilakukan dengan menggunakan kelas atau antarmuka abstrak Sering dilakukan dengan menggunakan Kelas atau antarmuka abstrak Jadi dalam kelas itu Kelas induk ya Ada istilah ada kelas abstrak ya Atau ada kelas interface Kelas antarmuka atau Kelas abstrak Untuk PHP sendiri ya Kita biasanya menggunakan interface atau abstrak Seperti contoh yang ada disini ya Abstrak kelas seperti ini Karena fungsinya antara kelas abstrak Dan kelas interface itu nanti mirip-mirip ya Nah selanjutnya kita pelajari mengenai Sejarah OOP itu sendiri ya Kenapa OOP itu penting Dan kita secara khusus ya Mengkaji dalam Desainnya Yaitu desain dan analisis berorientasi objek Atau bahasa Inggrisnya Object Oriented Analysis and Design Nah pemrograman berorientasi objek sendiri Atau bahasa Inggrisnya OOP Atau PBU ya Kita biasanya mengingatnya seperti itu Berkembang pada akhir 1960-an Jadi walaupun ini Merupakan teknik baru ya Tapi ya sudah cukup tua ya Mungkin seusia kakek-kakek Kalian semua ya Nah ini sebagai respon terhadap Kompleksitas perangkat lunak yang terus meningkat Sejarah OOP dapat diringkas melalui Berapa tonggak penting ya Yang pertama Simula tahun 1967 Simula dikembangkan oleh Oleh Johan Dahl dan Kristen Neigard Adalah bahasa pengrograman Yang pertama yang memperkenalkan Konsep kelas dan objek Bahasa ini dirancang untuk simulasi Tetapi konsepnya kemudian berkembang Menjadi landasan objek oriented programming Kemudian ada small talk ya Sekitar 1970-an Ini dikembangkan oleh Alan Kay dan timnya Di Serok PARC Small talk memperluas konsep objek dan memperkenalkan beberapa fitur inti OOP Seperti polimorfisme dan pesan antar objek Small talk dianggap sebagai bahasa OOP murni pertama Kemudian sekitar 1980-an C++ Bjarne Strauss Trap Mengembangkan C++ Sebagai perpanjangan dari bahasa C yang mendukung fitur OOP C++ mempopulerkan OOP dalam komunitas pemrograman mainstream Dengan memungkinkan pengembangan aplikasi berbasis objek yang lebih efisien Nah kemudian Java ya Dan ini cukup legendaris dan banyak dipakai di kampus-kampus termasuk saya sendiri Ketika mengajarkan pemrograman berorientasi objek Sekitar 1995 Sorry 1995 Java yang dikembangkan oleh Sun Microsystem Membawa OOP ke tingkat baru dengan kemampuan untuk bekerja di berbagai platform Atau platform independen melalui konsep Right Ones Run Anywhere Java menjadi populer karena memfasilitasi pengembangan sistem berbasis objek dengan lebih mudah Kemudian ada Python dan C Sharp ya sekitar tahun 2000an Kedua bahasa ini terus memajukan penggunaan OOP dengan Python mengutamakan kesederhanaan dan C Sharp Membawa OOP ke dalam ekosistem .NET Nah penyanyian Microsoft sekarang ya Kemudian secara khusus ya karena kita menggunakan PHP kita bahas OOP pada PHP ya Sejarahnya kurang lebih seperti ini Pada PHP 3 sekitar 9899 PHP awalnya dirancang sebagai bahasa pemrograman skrip yang sederhana untuk pengembangan web Versi ini tidak mendukung OOP secara lengkap Tetapi sudah mulai memperkenalkan konsep dasar seperti kelas dan objek dengan sintaks yang sederhana Kemudian tahun 2000an ya PHP 4 memperkenalkan model yang lebih kuat dengan dukungan untuk konsep seperti pewarisan, polimorfisme, dan enkapsulasi Meskipun model ini lebih baik dari PHP 3 OOP di PHP 4 masih dianggap primitif dan kurang terstruktur jika dibandingkan dengan bahasa pemrograman OOP lainnya Terutama Java yang dulu dianggap sebagai pelopor dari objek oriented programming Selanjutnya PHP 5 sekitar tahun 2004 ya Ini adalah tunggak penting dalam pengembangan OOP di PHP Versi ini memperkenalkan banyak fitur yang baru yang memperkuat dukungan OOP termasuk kelas dan objek ya Di dalamnya ada struktur dasar OOP ya Kemudian method and property yang mendukung visibility ya Nanti ada public, private, dan protected Kemudian nanti ada pewarisan juga Ini adalah kemampuan memperluas kelas turunan dari kelas Indo secara versi 5 ini ya Kemudian ada antarmuka atau interface ya Ini mendefinisikan kontrak yang harus diikuti oleh kelas ya Jadi nanti menentukan nanti kelas-kelas bawahnya itu ada apa saja ya Ditentukan di antarmuka dan abstrak ini ya Nah kelas abstrak ini tidak bisa diinstansiasi langsung Tapi nanti harus diturunkan pada kelas-kelas turunannya Sementara untuk interface, boleh ya Nanti bedanya antara interface dan abstrak itu nanti Untuk interface mutlak ya Dia harus diinheritance Sehingga diturunkan di kelas-kelas turunannya Sementara untuk interface ya nanti Boleh membuat metode yang nanti bisa diinstansiasi Kemudian ada exception juga Ini adalah sistem untuk menangani kesalahan yang lebih terstruktur Selanjutnya PHP yang cukup baru ya PHP 7 ya dan masih banyak juga digunakan Ini membawa beberapa peningkatan tambahan pada OOP Termasuk type properties ya Mendukung pengetikan properti kelas Kemudian return type declaration Yaitu mendeklarasikan tipe data yang dikembalikan oleh metode Kemudian scalar type declaration Mendukung pengetikan skalar di parameter metode Dan yang terbaru yaitu PHP 8 ya Sekitar tahun 2020an sehingga sekarang ya Terus memperluas kemampuan OOP Dengan fitur-fitur seperti attribute ya Yaitu metadata yang bisa ditambahkan ke kelas Metode ataupun property Kemudian union types ya mendukung tipe data yang bisa menjadi salah satu dari beberapa tipe Serta konstruktor property promotion Yaitu memudahkan penulisan kode dengan mengurangi boilerplate untuk property kelas Nah pentingnya OOP dalam RPL ya Karena kita konteksnya disini adalah Desain dan analisis berorientasi objek ya Tapi khususnya RPL tidak keseluruhan Bukan pengembangan ya Tapi disini aspeknya adalah aspek desainnya ya Yang pertama adalah modularitas OOP memungkinkan penguraman untuk memecah kode menjadi unit-unit modular Yaitu nanti menjadi kelas dan objek Ini nanti membantu dalam mengorganisir kode dan membuatnya lebih mudah untuk dikelola dan dipahami Kemudian yang kedua Soal reusability ya Yaitu kelas yang telah dibuat dapat digunakan kembali di berbagai bagian aplikasi atau bahkan di proyek lain Pewarisan memungkinkan kelas baru untuk mengadopsi sifat dan perilaku kelas yang ada Mengurangi duplikasi kode dan mempercepat pengembangan Kemudian yang ketiga adalah pemeliharaan Dengan OOP perubahan pada suatu bagian kode misalnya dalam sebuah kelas Dapat dilakukan dengan dampak minimal pada bagian lain dari aplikasi Ini mengarah pada kode yang lebih mudah untuk diperbarui dan dipelihara Yang terakhir encapsulation ya OOP mendukung encapsulasi Yang berarti data dan metode yang bekerja pada data tersebut dibungkus bersama dalam satu unit kelas Ini membantu melindungi data dan menyembunyikan detail implementasi sehingga mengurangi ketergantungan antar bagian kode Jadi nanti kode terstruktur tapi tidak saling tergantung secara kuat Sehingga nanti kalau ada error di satu sisi harapannya nanti di sisi lainnya tidak menimbulkan error yang fatal Nah berikutnya soal abstraksi ya Bahwa OOP memungkinkan pemrogram untuk membuat representasi abstrak dari objek di dunia nyata Jadi kayak bentuk dasarnya blueprintnya gitu ya menggunakan abstraksi ini Yang memudahkan pemodelan dan pengelolaan sistem yang kompleks Jadi nanti prakteknya sebenarnya kita nanti disini akan membuat kelas diagram dengan dasarnya adalah abstraksi ini Nah abstraksi ini membantu dalam menyederhanakan kompleksitas dengan hanya memaparkan antarmuka yang relevan Selanjutnya adalah pewarisan ya Konsep pewarisan memungkinkan pembuatan hierarki kelas Dimana kelas baru dapat mewarisi properti dan metode dari kelas yang ada Ini mendukung pembuatan kode yang lebih jenerik dan fleksibel Serta mempermudah pengembangan fungsionalitas baru Selanjutnya adalah polimorfisme OOP mendukung polimorfisme yang memungkinkan objek dari kelas yang berbeda untuk diperlakukan sebagai objek dari kelas yang sama melalui antarmuka yang sama Ini nanti akan memudahkan pengembangan sistem yang dapat beradaptasi dengan berbagai jenis objek Tanpa mengubah kode yang ada sebelumnya Kemudian desain berorientasi objek sendiri ya Ini adalah praktik desain yang digasarkan pada konsep OOP Dengan OOP ini ya Pengembang dapat menerapkan prinsip-prinsip desain berorientasi objek seperti solid atau single range responsibility Open closed list of substantial interface segregation dan dependency inversion Yang membantu dalam merancang sistem yang lebih baik dan lebih terstruktur Nah kesimpulan dari materi kita yang pertama adalah soal enkapsulasi Yaitu menyembunyikan data dalam objek agar hanya bisa diakses melalui metode tertentu Serta melindungi dari manipulasi langsung Kemudian pewarisan Ini adalah kelas baru yang dapat mewarisi properti dan metode dari kelas lain Serta memfasilitasi penggunaan kembali kode dan perluasan fungsionalitas Sementara kolimorfisme ini adalah objek dari kelas yang berbeda Dapat menggunakan metode yang sama dengan implementasi yang berbeda Serta meningkatkan fleksibilitas Ada pun abstraksi Ini sifatnya menyedaranakan kompleksitas dengan hanya menampilkan aspek penting Dan menyembunyikan detail implementasi Sering digunakan dalam kelas abstrak Manfaat OOP ini meributi modularitas, reusabilitas, pemeliharaan yang lebih mudah Dan peningkatan keterbacaan serta pengelolaan sistem yang kompleks Baik demikian materi kita kali ini Jika teman-teman ada diskusi, pertanyaan atau lain sebagainya Bisa disampaikan melalui saluran komunikasi yang tersedia Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb